Selamat siang, rekan-rekan IGIR seluruh Indonesia. Hari ini kita berada di Sorong, tepatnya di Vega Premier Hotel Sorong dalam rangka pelaksanaan penguatan FASDA POP IGIR. Nah, hari ini kita sudah ditemani oleh rekan kita, yaitu Pak Samuel Anari. Selamat siang, Bapak. Iya, beliau ini adalah ketua IGIR daerah Kabupaten Tamrau yang nanti akan menceritakan bagaimana perjuangan beliau, pesan dan pesan beliau selama dua tahun pelaksanaan POP di Kebar Tamrau. Baik. Begin Pak Sam, boleh perkenalkan sedikit kepada teman-teman IGIR se-Indonesia nama lengkap dan tugas di mana dan sudah menjalankan tugas berapa lama. Mungkin Bapak boleh cerita. Baik, terima kasih Ibu Candra. Terima kasih teman-teman guru saya Indonesia. saya, nama lengkap saya Samuel Anari, Ketua Ikatan Guru Kabupaten Tamrau. Perkaitan dengan kehadirannya IGIR di Kabupaten Tamrau tahun 2022. Ya, secara garasi besar kita amati tentang geografis Kabupaten itu. terutama jarak antara distrik dengan distrik tidak keberdekatan. Hal ini mempengaruhi komunitas guru dalam hal kegiatan-kegiatan. Guru memang mempunyai satu niat untuk mengembangkan kreativitas mereka untuk pengembangan pelajaran itu sendiri. Tetapi melalui kegiatan-kegiatan yang nanti mengumpulkan keberadaan mereka, memang satu masalah yang membatasi kehadiran mereka. Karena faktor geografis. Karena faktor geografis tadi. Sehingga di situ dampaknya kita lihat anak-anak sekolah ini menjadi bermasalah. Faktor tadi. Tetapi pada guru itu sendiri, setiap guru punya kemampuan ada untuk mereka memperkembangkan sekolah-sekolah yang ada. Contoh kita dua tahun terakhir, yang sekolah sasarannya kita ada 13 sekolah. Ini pun juga masih ada di wilayah sekitar Kebaraya. Tetapi bayangkan ibu sendiri hadir waktu itu, lihat memang cukup luar biasa. Harganya sangat luar biasa. Ini kita bicara... Paling mahal itu kemarin berapa ya Bapak? Paling mahal kemarin untuk wilayah Pantura, dari Kebar ke ambar wakil. Di lokasi kegiatan itu? Itu ada enam sekolah yang perhitungan pot mobilnya itu dua, dua, PP4. Dua juta maksudnya? Jadi PP4 juta. PP4 juta. Itu berapa jam teman-teman harus? Itu tiga jam. Tiga jam. Tiga jam. Itu baru tiga jam. Kenapa tadi harganya? Karena kondisi jalannya belum maksimal. Nah, itu baru di seputaran wilayah Pantura dan Kebar. Belum ke wilayah VEV dan South Support. Itu beda harganya lagi. Nah, hal ini dari jarak ke jarak tadi, ini menjadi satu masalah bagi kehadiran pusat kegiatan yang tak mau dilaksanakan di VEV atau di South Support atau di Kebar. Tetapi semua buru yang ada di wilayah ini, kalau menjadi satu titik kumpul untuk menghadirkan mereka, memang biarnya sehat besar. Dan itu memang belum terjadi. Yang kemarin kita hanya disipulkan kebarannya. Oh, begitu. Jadi baru pertama kali ada kegiatan yang menghadirkan teman-teman guru SD untuk kegiatan peningkatan kompetensi. Baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Itu baru pertama kali terkini. Dan itu hanya untuk SD. Jadi kira-kira menurut Bapak, masalah terbesar adalah masalah geografis dalam hal ini untuk mengumpulkan teman-teman. Jadi harapannya di tahun ketiga ini, seperti apa Bapak? Untuk IG, harapannya dan juga untuk mungkin pemerintah daerah? Iya. Harapannya mungkin pemerintah daerah membackup kami dari pengurus IG. Seperti itu mungkin dalam finansial pembiayaan. Karena kalau pengurus IG punya niat untuk membuat ini satu jadi satu kegiatan yang untuk menghadirkan semua guru, kita harus punya finansial, punya daerah. Karena bagaimana kita tahu sama-sama bahwa IG tidak mempunyai uang. Nah, sesuai dengan visi-visi IG, bahwa IG ini hanya membantu pemerintah untuk mencerdaskan, menyeimbangkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dari pemerintah itu. Tetapi di dua sisi ini, kalau sama-sama mengerti apa yang menjadi tujuan sebenarnya, tapi kita tidak ada masalah. Harapannya itu. Oke. Dari, mungkin kita nanti bisa menyampaikan ya kepada pihak pemerintah pusat, jadi semangat teman-teman itu sangat besar, tetapi faktor transportasi geografis itu yang perlu kita putuskan ya, Kak. Baik. Mungkin yang saya ingin lebih kaji mendalam dari Pak Sam, itu menurut Bapak secara pribadi maupun secara organisasi ya, apa yang Bapak lihat, kesan-kesan apa, atau manfaat apa yang sudah diperoleh selama dua tahun penyelenggaraan VOP? Dari situ kemudian harapan untuk VOP itu sendiri, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki nih di tahun ketiga? Baik. Terima kasih, Bucan. Pertanyaan sangat bagus sekali. Iya. Gimana, Bucan? Iya. Secara pribadi saya, saya dan teman-teman yang lain, kami dari guru yang basicnya berbeda-beda, artinya dari jenjang SD, SMP, SMA. Saya sendiri dari guru SMA. Saya melihat bahwa begitu kehadiran IG ini memang sangat luar biasa, Ibu. Pribadi saya. Itu pribadi saya. Berbedanya karena apa yang saya sebagai guru SMA tidak mendapatkan, tetapi saya melihat bahwa yang lebih detail, pengajaran lebih berat itu ada di sana. Karena basicnya di SMA. Karena basicnya. Walaupun dia levelnya SD, tapi ketika saya membandingkan bahwa memang sangat berat. Dan saya memberikan apresiasi buat Bapak Ibu guru SD. Itu pribadi saya. Secara organisasi, terima kasih karena kehadiran IG. Kami di Tamra kehadiran kemarin. Dan walaupun kita ada di 13 sasaran sekolah yang di Kebaraya, tapi terima kasih karena ada beberapa yang guru-guru saya saja yang sedikit potensial itu ada nampak. Dan terima kasih. Harapannya bahwa ini jangan putus di situ, tetapi tetap akan putus. Dan di situ, dengan perhitungan bahwa ke depan kami juga akan menghasilkan fasda-fasda yang bersungguh. Terima kasih juga karena salah satu kegiatan di hari ini. Sudah, sudah ada. Nah, untuk meningkatkan itu dan lebih kontinu lagi, kita butuh lagi ada dukungan dari pemerintah lagi terkait dengan itu. Karena peningkatan kapasitas kapasitas tadi untuk fasda yang bisa pikir di depan, Tamra punya fasilitas daerah sendiri yang bisa dipakai. Itu harap kami. Terima kasih. Jadi, melalui PWP ini, ini mungkin langkah awal ya Bapak Ibu untuk program-program seterusnya. Nah, tapi yang jelas ya dari dua tahun ini sudah banyak hal yang positif. Sudah, sudah. Oke, baik. Jadi, berapa anggota sekarang Bapak yang di Tamra ini? Semuanya sudah igi belum? Itu tadi, kami masih terbatasi, dibatasi oleh masalah tadi. Karena kita masih berputar di wilayah empat distrik di sana. Seminta teman-teman yang lain hanya masih mendengar nama, tetapi belum berjumpa. Saya ingin dengan mereka, teman-teman tadi. Nah, kalaupun juga saya mengundang mereka hadir ke tempatnya saya, itu pun juga masalahnya biayah. Jadi, sampai hari ini kami, masalah yang menjadi masalah bagi kami hanya ada di situ. Masalah geografinya. Mungkin ada pesan-pesan diundang pelatihan ke Jakarta mungkin begitu ya Bapak ya? Jangan cuma disorong ya? Iya, benar. Ibu, satu lagi terima kasih. Karena untuk kegiatan igi kali ini, tadi saya sudah nyampaikan lebih awal di sana, Bapak terima kasih. Inilah guru yang mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Dan gurulah yang paling berkata jujur dan berbuat yang benar. Oleh sebab itu, organisasi profesi hari ini, igi, ini sejarah mencatat pertama kali di Papua Barat Dayak. Kenapa demikian? Karena kegiatan igi, yang kalau disambahkan dengan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya, pasti semuanya arahnya ke Jawa, ke Sulawesi, ke sana. Tapi lihat, di hari ini, ini teman-teman dari berbagai kabupaten kota di daerah Sulawesi, sebetulnya kalau dilihat kami dari Papua cuma hanya tiga orang yang bisa diperangkatkan ke sana karena yang paling banyak di sana. Tapi ini terbalik. Itu apresiasinya bagian itu. Artinya, terima kasih. Karena ini adil soal keadilan yang seperti dikatakan oleh Bapak Presiden Yuduk Pemidu. Kalau matahari terbit di timur, jadi semua harus ke timur dulu. Ya, kalau matahari terbit di timur, ya semua harus ke timur dulu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, baik. Teman-teman sekalian, demikian perbincangan singkat kita dengan Ketua Igi Tamro, yang salah satu penggerak POP di Tamro, yang berpasang satu daerah sasaran di Papua Barat. Alhamdulillah, besok Tamro itu masuk ke dalam kabupaten atau wilayah Sorong Raya, yang sebenarnya sudah akan beralih menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya. Dan insya Allah, besok akan ada pelimpahan Tamro akan menjadi daerah di bawah Provinsi Papua Barat Daya. Ya, jadi mungkin dua tahun bersama Provinsi Papua Barat, dan tahun ketiga juga di bagian Provinsi Papua Barat Daya ya Bapak ya. Oke, mungkin kita berdoa, sama-sama berharap POP tahun ketiga ini semakin sukses, dan apa yang kita harapkan, POP Igi ini bisa dirasakan, diimbaskan, bukan hanya untuk sekolah-sekolah daerah sasaran saja ya Bapak ya, tapi dirasakan untuk sekolah-sekolah lainnya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.